Hai guys, konten kali ini agak berbeda, saya akan buat satu konten untuk nge-review pembuatan satu kolam ikan terpal segi empat atau kotak yang mana sejak sekarang sedang marah dibuat untuk kita yang tidak punya lahan begitu luas ini saya barusan beli lihat satu terpal baru di unboxing jadi ini adalah ukuran satu setengah kali satu kali 0,7 satu setengah meter kali satu meter tingginya 70 cm ini terpal yang saya barusan beli unboxing dan benar yang mana ini akan saya install nanti akan saya rangkai di sini tentunya nanti akan memerlukan eh rangkanya untuk satu dudukannya jangan sementara lagi juga saya akan tunjukkan sementara rangkanya ini saya beli satu baik sekali ini made in made in Korea ya ini sudah made in Korea interval ini menurut informasinya akan tahan sekitar eh tiga sampai eh lima tahun apakah benar eh saya juga belum pernah membuktikan ini nanti saya akan membuatkan informasi selanjutnya oke ini eh kolamnya terpalnya terpal berukuran satu setengah kali satu kali ke-70 cm yang saya bentang sini ini bentar lagi saya akan tunjukkan di mana saya akan memasang ya mantau rangkanya ya oke oke sekarang kita pergi ini saya sudah buat rangkanya untuk duduk duduk dudukkannya ini berukuran eh panjang itu satu koma lima meter satu setengah meter lebarnya 70 cm ya 70 cm lebar dan tingginya untuk 70 cm dimana nanti kolam kolam kotak eh terpal kita itu akan masuk sini nanti akan saya tunjukkan kalau nanti sudah dimasukkan oke ini saya buat dari rangka baja ya saya buat dari rangka baja agar lebih tahan ya karena terpalnya sendiri bisa tiga sampai lima tahun kalau dari kayu saya takut nanti berusak ya maka kita berangka baja dan ke baja tentunya akan tahan lama ya ini sudah dirangkai kemudian ini yang hitam-hitam itu adalah kita kasih kita kasih laks yang akan saya pasangkan nanti akan saya tunjukkan kembali hai 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 guys ini sekarang lihat ini sudah saya masukkan masukkan itu terpalnya yang kemarin saya bilang ukuran satu setengah kali satu kali tinggi 70 cm sudah saya masukkan ke dalam rangka baja yang saya tunjukkan dibuat kemarin nah hari ini ini siap di uji coba akan dikasih isi air ya kondisi air gimana kandanya nanti waktu pengisian air selanjutnya akan saya akan tunjukkan kembali tunjukkan lagi dari videonya nah inilah kondisi eh terkini persiapan untuk pembuatan kolam ikan terpal kotak yang sekarang sedang marak juga di kita ya untuk memelihara ikan melihara ukan ya sampai nanti jadi waktu kita mengisi air akan saya akan tunjukkan kembali terima kasih hai guys sekarang eh proses pengisian air sedang berlangsung lihat ya sementara memang saya kasih air leden aja ya nanti kita bakal treatment ya kasih tunjukkan nanti terimaknya treatment apa agar dia nanti siap untuk dimasukin bibit 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 kurang seminggu tenaga penuh tapi harus di treatment nanti akan saya kasih treatmentnya seperti apa oke ini kondisi ini air akan berlangsung sehingga penuh nanti di bag kaca ini ya sehingga bag 60 nanti akan kembali saya informasikan lagi terima kasih hai guys selanjutnya kita selanjutnya kita selanjutnya kita bisa isi air sehingga ketinggian lebih kurang 60 cm ya lebih kurang 60 cm kita air selanjutnya air ini akan kita treatment bibit dengan daun kakek sebagai untuk pengguna baterinya dan dikurangkan kecahatan seperti ini lebih kurang 1 atau 2 minggu ke depan belum ikannya kita sebar bibitkan disini iyalah selanjutnya sampai dengan keterangan ya berikutnya terima kasih perhatian ya bye bye hai guys ini kolam terpal kotak kita sudah saya masukkan ikan sesuai dengan meter kubiknya menurut para pakar untuk 0,9 kubik meter 1,5 x 1 x 60 cm airnya itu untuk ikannya lebih kurang 25 cm menurut para pakar untuk kolam yang tidak dilengkapi dengan aerator dan lain-lain maka ini saya sudah masukkan sudah kelihatan ikannya sekarang yang sedang ya dan juga di depannya ada encing gondok kemudian juga ada supply sirkulasi air oke guys nah ikan-ikan ini sebenarnya saya ambil dari kolam satunya nah ini saya ambil dari kolam sebelah ini ada kolam yang lama ini kolamnya juga 0,9 kubik meter itu 3 meter kali 1 kali 0,3 airnya itu ikannya lebih kurang ada 70 lebih menurut pakar kelebihan maka itu sebagian saya pindahkan ke kolam petak tadi dan saya akan kembali melihatnya nge-review untuk 3 bulan ke depan saya akan bandingkan di kolam lama dengan kolam baru apakah benar yang mengikuti kubikalnya itu jumlah ikannya harus begitu oke sampai nanti dengan keterangan review saya 3 bulan tiga bulan ini akan datang i will be back with more detail after 3 month bye-bye thank you hai guys ini kondisi terakhir kondisi terakhir kondisi terakhir pada kolam ikan yang buat dari terpau kotak di sini untuk sedikit menyegarkan saya kasih tambahan sirkulasi air sirkulasi air ini pakai pompa pompa yang kita tenggelakan di dalam submaspam namanya ini untuk memberi segarakan segaran kepada ikan ikan kita di dalam itu di dalamnya sudah saya masukkan seperti saya bicarakan ada 25 ekor ikan di dalamnya ada yang berwarna merah ikan milah dan juga berwarna hitam dan ini seperti yang saya bicarakan nanti akan kita akan saya review setelah di penghujung tahun EBN 11 Desember ya saya akan lihat setelah 3 bulan dari sekarang rata-rata ikan yang ini beratnya yang hitam itu ada lebih kurang 150 gram dan yang merah itu lebih kurang A60 A65 gram dan nanti ini akan saya bandingkan dengan kolam lama itu dengan kondisi seperti sekarang ini 3 bulan ke depan nanti akan saya review bagaimana kondisi hasilnya nanti akan saya informkan lebih lanjut ya guys demikian dulu sampai disini nanti akan saya ikutkan saya akan kabarkan perkembangannya 3 bulan ke depan terima kasih terima kasih dan tolong subscribe dan juga anda boleh share jika anda tertentu untuk masa sekarang saya berjumpa selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih